AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan kasat reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto akhirnya dipecat dari Polri. Keputusan pembacatan itu dikeluarkan setelah Dadang menjalani sidang etik di TNCC Mabes Polri. Dadang menerima keputusan itu dan tidak mengajukan banding. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar telah selesai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP buntut aksi nekatnya yang menebak kasat reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto ulir ansar. Sidang etik yang digelar di ruang sidang KKEP TNCC Mabes Polri menghasilkan keputusan pemerintian tidak hormat AKP Dadang sebagai anggota polisi. Kadif Humas Mabes Polri Ijen Sandi Nugroho menyatakan perbuatan yang dilakukan Dadang yang menembak Rianto merupakan perbuatan tercelah. memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Yang kedua sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Di sisi lain selain sanksi administratif Dadang juga dijirat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya Dadang ditetapkan sebagai tersangka setelah menembak AKP Rianto hingga tewas di Mampores Solok Selatan Jumat lalu. Dugaan sementara Dadang menembak AKP Rianto karena ketidaksukaannya ke korban yang telah menangkap seseorang yang terlibat kasus tambang pasir dan batu ilegal di Solok Selatan. Tim Liputan AY News melaporkan. Seorang siswa SMK 4 Semarang meninggal dunia diduga menjadi korban luka tembak oknum polisi. Sementara menurut polisi yang menangani kasus ini tawuran antara gangster diduga menjadi penyebab penembakan. Insiden dugaan penembakan terjadi pada Sabtu malam jelang Minggu Dinihari. Kendaraan yang dinaiki korban bersama temannya bersenggola dengan polisi. Informasi yang didapat, peristiwa itu berujung pada penembakan dengan peluru mengenai pinggul korban dan tangan temannya. Korban kemudian dilarikan ke RSUP Dr. Karyadi namun nyawanya tidak tertolong. Jenazah korban telah dimakamkan minggu malam di kampung Sine, Kabupaten Seragen. Di situ sampai Seragen sini jam 8 kurang, terus dimakamkan, terus disembayang. Sembayang, ini baru langsung dimakamkan. Mas mengetahui ini mas kejadian seperti ini? Kalau kejadiannya nggak tahu keluarga Seragen. Polisi dari Polresta Besemarang telah menggelar peran rekonstruksi kasus tawuran antar gangster yang diduga menjadi penyebab penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi. Sementara oknum polisi yang diduga menjadi pelaku penembakan tersebut hingga kini masih diperiksa di Paminal di Propang Polda, Jawa Tengah. Yang lebih ada tiga lokasi ya, lokasi awal di mana mereka berkumpul dan mereka ada adu ya, adu isi, kemudian mereka ke lokasi lain untuk saling kejar-mengejar. Kasus ini dalam penanganan Satreskrim Polresta Besemarang dan Paminal Bit Propang Polda, Jawa Tengah. Dari Semarang dan Seragen, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Joko Piroso, Ayus melaporkan.